Sebagai wujud komitmen terhadap pemajuan pengarus utamaan gender dan implementasi dari Peraturan Menteri Luar Negeri No. 21 Tahun 2020, berbagai upaya integrasi pengarus utamaan gender telah dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri. Salah satunya adalah pengadaan fasilitas yang mendukung kebutuhan pegawai perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau yang lebih dikenal dengan infrastruktur responsif gender. Mlu saat ini memiliki Taman Asurama Anak Caraka Ceria. Mari kita simak bagaimana pengelolaan Taman Asurama Anak Caraka Ceria. Kalau gender itu kalau menurut saya kan itu sebenarnya adalah pengakuan bahwa memang secara kodrat laki-laki dan perempuan itu beda, beda fungsi, beda tugas, beda tanggung jawab, tempat aktivitasnya berbeda. Nah ketika kita berbicara gender berarti bagaimana kita berupaya untuk melakukan penyetaraan antara perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Nah di Kementerian Luar Negeri sendiri memang ini kan sudah ada Permenlu-nya ya, Permenlu 21 tahun 2020. Namun sebenarnya upaya Kementerian Luar Negeri untuk memberikan fasilitas responsif gender ini sudah jauh sebelumnya. Jadi daycare ini memang baru, yang baru ini baru 2 tahun 2022 awal, tapi sebelumnya, sebelum Permenlu ada kita juga sudah punya daycare di lokasi yang beda, tapi sekarang tempatnya jauh lebih luas, jauh lebih nyaman buat anak-anak terutamanya. Fasilitas responsif gender ini, salah satunya daycare ini, ini berangkat dari kesadaran kita bahwa memang secara kodratnya, kan gender itu berangkat dari kebiasaan sosial, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat ya. Jadi apa kebiasaan yang ada di masyarakat kita, itulah yang coba kita berikan respon yang untuk penyetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah di adat kita memang anak-anak usia dini, terutama di bawah 5 tahun itu, secara kodratnya memang dekat sama ibunya kan ya. Dan sebaliknya juga, ibunya itu, seorang ibu itu pasti selalu kepikiran anaknya tuh, kalau masih usia 5 tahun kebawah kan ya. Jadi penyediaan daycare ini sebenarnya adalah salah satu upaya kementerian luar negeri, supaya ibunya itu tenang bekerja di kantor gitu kan. Jadi ini yang coba difasilitasi oleh Kemlu, supaya memberikan ketenangan dan kemudahan juga bagi pegawai perempuan Kemlu, terutama ibu-ibu yang memiliki anak usia dini, supaya mereka memiliki tempat yang baik, karena di samping daycare ini dikelola sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Mereka kan juga bisa berinteraksi dengan teman-teman seusia mereka. Jadi memang inilah yang coba kita berikan fasilitas dan kemudahan bagi pegawai Kemlu, terutama ibu-ibu. Taman Asurama Anak Kemlu yang disediakan memang seperti yang tadi Pak Anon sudah sampaikan, memfasilitasi, terutama memang kalau dari Kembenan PPPA itu pekerja perempuan yang memiliki anak usia 0-6 tahun dan memerlukan bantuan pengasuhan sementara ketika ibunya bekerja. Kapasitasnya kalau secara luasan dan ketentuan Kembenan PPPA sebenarnya bisa menampung banyak. Namun demikian, apalagi waktu itu kita buka di pertengahan masih pandemi, jadi kita sangat memperhatikan jarak antara anak. Kemudian saat ini pengasuhnya ada tiga, untuk sementara ini kita berlakukan satu dibanding empat. Jadi satu pengasuh, empat anak, dan kriterianya itu dari tiga bulan sampai enam tahun. Jadi awalnya sebelum kita ikut sertifikasi Kembenan PPPA itu kita terima sampai lima tahun saja. Ternyata pengasuhan itu yang bisa dilakukan oleh Taman Asurama Anak itu sampai enam tahun. Jadi kita sekarang terima sampai enam tahun, tetapi tiga, usia tiga bulan sampai dua belas bulan, sembilan di atas dua belas bulan sampai enam tahun. Alumni-nya mungkin cukup banyak ya mbak ya, mungkin puluhan lah gitu, karena kalau sekarang aja kita ini full, karena sudah hampir rata-rata full WFO ya, jadi setiap hari dua belas anak. Jadi dari Kembenan PPPA itu untuk sertifikasi memang ada beberapa standar fasilitas yang harus kita sediakan. Kalau waktu itu ketika mereka datang melakukan asesmen secara fisik, udah paling bisa dikatakan baik lah. Kalau dibandingkan beberapa kementerian, kita termasuk yang terbaik. Tapi selain itu, kita juga harus menjadikan fasilitas seperti jadwal harian anak, yang kita tempel di depan situ, jadi fasilitasnya itu seperti mengajak anak-anak bermain, jadi di depan situ kan ada taman kecil, nah itu juga fasilitas pengasuhan yang harus disediakan oleh taman asuh ramah anak ini. Dan kemudian ada ruang tidur, ruang istirahat, dan kita pisah antara bayi yang dibawa dua belas bulan, dan balita yang di atas dua belas bulan, kemudian ruang main, ruang makan, ruang belajar, dan di belakang ada kamar mandi yang ramah anak tentunya. Saat ini tiga. Oh iya satu lagi, dan pengasuhnya juga harus lulus sertifikasi dari Kemen PPPA. Jadi kakak-kakak pengasuh ini, Alhamdulillah sudah lulus sertifikasi walaupun masih dalam bentuk e-learning. Karena dari Kemen PPPA memang nggak apa-apa, yang penting mengikuti pelatih, dan termasuk saya, saya sebagai pengelola itu harus mengikuti dua pelatihan mengenai hak asuh anak, itu harus lulus, kalau nggak lulus nggak bisa dapat sertifikasi. SOP menerima anak, SOP mendaftar, dan SOP menangani anak yang sakit. Nah kadang-kadang ketika datang, mungkin tadinya di rumah anaknya baik-baik aja, mungkin ketika sampai sini atau sekian lama di sini, kok tiba-tiba seperti pilek atau apa gitu kan. Nanti kalau kita telepon ke orang tua kan, tadi baik-baik aja gitu. Makanya kalau seperti itu, saya mengambil jalan, dan memang kita harus berkonsultasi selalu dengan dokter klinik. Dan juga selain itu, di dalam jadwal, kita kan harus buat jadwal kalender tahunan juga, selain yang harian. Nah di situ ada konsultasi dengan dokter klinik. Jadi anak-anak ini punya buku tumbuh kembangnya gitu, ditimbang, kemudian diperiksa kesehatannya gitu. Jadi nanti biasanya kalau tadi kembali anak yang misalnya sakit itu, kita konsultasikan ke dokter klinik. Kalau kata dokter, setelah dianalisa, oh ini nggak apa-apa, masih bisa bermain dan bersama, nah kami terima. Tapi kalau memang kata dokter, ini tidak bisa, harus dikembalikan, ya kami juga akan meminta pengertian orang tuanya. Karena kan bagaimanapun ini fasilitas umum, yang dipakai bersama, tentunya juga harus menjaga keselamatan teman-teman yang lain. Alasan kenapa waktu itu kami titipkan Umar ke sini, itu karena tepat setahun yang lalu itu, itu istri saya sedang hamil muda, hamil anak kedua. Nah dengan kondisi hamil muda itu, pada saat itu kebetulan, kodarullah ada satu kejadian yang memang membutuhkan, atau mengharuskan istri saya untuk bed rest gitu mbak. Jadi kenapa kami pada saat itu juga, ngerasa lebih memilih untuk mempercayakan Umar, untuk dirawat di sini, apa maksudnya dititipkan di sini, itu karena memang setelah saya cek ke sini, waktu itu sebelum saya nitipkan Umar, saya melihat fasilitas dekernya sangat bagus, ruangannya luas sekali, komplit mulai dari mainannya, kemudian kamarnya, dan kamar mandinya yang sangat bersih sekali, dan saya rasa di masa pandemi ini kan kebersihan nomor satu ya, pada saat itu, satu tahun yang lalu itu kan pandemi juga masih tinggi sekali gitu, dan dengan kebersihan yang ada itu saya ngerasa nyaman aja gitu. Masukan untuk peningkatan fasilitas ya, kalau menurut saya itu dengan fasilitas yang udah sebagus ini, maksudnya dengan ruangan sebesar ini, kemudian juga mainan yang udah menurut saya mumpuni banget gitu ya, kayaknya menurut saya lebih baik juga kalau ditingkatkan lagi, atau ditambah lagi kuota untuk anaknya, karena memang masa pandemi sudah lewat gitu, dan dengan bertambahnya kuota anak itu juga, semoga bisa ditambah juga untuk kuota atau jumlah caretaker-nya yang ada di sini gitu, karena dari informasi yang udah saya dapetkan itu, katanya dengan kondisi yang sekarang ini itu, caretaker-nya itu biasanya satu pegang empat anak gitu, jadi kalau misalkan memang nanti ada penambahan kuota anak, itu dengan adanya penambahan caretaker juga saya pikir lebih baik gitu, dan pasti menurut saya banyak karyawan-karyawan di Kementerian Luar Negeri yang sangat, akan sangat terbantu dengan bertambahnya kuota anak itu. Di daycare ini, kita menyaksikan perjalanan para ibu dan ayah yang menghadapi tantangan dengan penuh cinta untuk buah hatinya. Daycare ini adalah bukti nyata pengarus utamaan gender dan semangat untuk menciptakan ruang inklusif bagi keluarga dalam dunia kerja. Dan kami berharap, cerita tentang daycare ini dapat menginspirasi banyak lembaga lainnya untuk menghadirkan ruang yang aman dan inklusif bagi seluruh bagian keluarga dalam mencapai potensi penuh mereka. Terima kasih telah menonton!